Ada enggak momen-momen yang paling berkesan selama Umi jaga di asrama? Momen menyenangkankah? Atau yang duka mungkin? Kalau momen menyenangkannya, terus terang ya, Umi pribadi baik dari keluarga orang tua Ataupun dari suami dan anak kandung sendiri Enggak pernah mendapatkan kejutan-kejutan yang istimewa Nah, sehingga Umi tidak pernah mengharapkan hal itu Tapi ternyata anak-anak asrama Kalau misalnya mereka mungkin cari tahu Ini, apa namanya, ulang tahun Umi Mereka bikin kejutan Sampai Umi terharu, astagfirullahaladzim, ini seumur-umur Umi dapat kueh udah setahun Enggak pernah, iya Yang enggak pernah sama sekali dari kecil gitu ya Masya Allah Nah, itulah Jadi Umi terharu ternyata Di balik, apa namanya Kekerasan mereka Ada sisi lembutnya juga Ada perhatiannya juga Masya Allah Masya Allah Terus Kalau dukanya apa nih, Mi? Ada enggak? Kenangan duka? Ada aja Tolong cerita dong, Mi Satu aja Nih, kalau di Bogor Kenangannya Bahkan pada saat itu Umi sempat gini Udahlah, mau keluar aja kalau gini Sampai keluar Pericapan seperti itu Ternyata kan Kalau Sunda lemah lembut Kalau orang bengkulu kan Nadanya itu keras Nah Umi suruh Umi suruh Apa ya? Oh itu Piring kotor punya siapa? Enggak tahu Satu tolong cuciin Males gue Astagfirullahaladzim Lai-lai Allah Muhammad dan Rasulullah Sampai begitunya Itu terjadi beberapa kali Terus Curhatlah ke Abi Kata Abi Mi Ini mah karakter luar Memang begini Jadi Jangan sakit hati Emang karakternya seperti ini Nah Setelah Umi Perhatikan Oh iya Ternyata nadanya tinggi-tinggi Gitu ya Ngebas gitu Kalau kita kan Ya Kalau Sunda lemah lembut Nggak geloyeng Nggak geloyeng Amat nggak geloyeng